Ketua Umum Perindo Haritano Sudibyo memboyong 5 anak yang maju sebagai caleg di 2024 ini. Keluarga Haritano Sudibyo tengah menjadi sorotan pada pemilu 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, Haritano bersama istri dan 5 anak yang maju caleg di daerah pemilihan yang berbeda. Berdasarkan pantauan Tribunews, di info pemilu.kpu.go.id, Hari Tanu Sudibyo maju nyalek di Dapil Banten III yang meliputi Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan. Lalu istrinya Liliana Tanu Sudibyo maju lewat Dapil DKI Jakarta II, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Anak pertama Hari Dali Liliana, Angela Tanu Sudibyo terdaftar sebagai caleg dari Dapil Jawa Timur I, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Anak kedua Valencia Tanu Sudibyo di Dapil DKI Jakarta III, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Anak ketiga Jessica Tanu Sudibyo maju sebagai caleg dari Dapil NTT I, Kabupaten Alor, Nde, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sika, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Kemudian anak keempat Clarissa Tanu Sudibyo maju dari Dapil Jawa Barat I, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Terakhir ada anak bungsu Hari Dali Liliana, Warren Tanu Sudibyo yang maju caleg dari Dapil Jawa Tengah I, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salat III, dan Kota Semarang. Hari Tanu Sudibyo, Dapil Banten III, nomor urut 1. Dikutip dari MNC Vision, Hari Tanu Sudibyo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 September 1957. Ia merupakan lulusan Carleton University di Kanada tahun 1988 dan beraih gelar Bachelor of Commerce. Lalu di tahun 1989, hari mendapat gelar Master of Business Administration dari Ottawa University yang juga berada di Kanada. Saat ini ia menjabat sebagai eksekutif chairman MNC Group. Hari sendiri adalah pendiri sekaligus pemegang saham pengendali di MNC Group yang saat ini berfokus pada bidang media, jasa, dan keuangan, serta entertainment hospitality. Di bidang media, Hari memegang langsung PT Global Media.com TBK, MNC Media, yang merupakan induk dari PT Media Nusantara Citra TBK, MNC. Sebagai informasi, MNC memiliki empat televisi nasional yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews, serta portal occasion.com, sindonyus.com, dan iNews.id. Selain televisi nasional dan portal berita, MNC juga membawahi digital platform termasuk layanan streaming ternama yaitu RCTI+. Sementara PT Global Media.com TBK, MNC Media merupakan media grup terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara. Selain MNC, PT Global Media.com TBK juga membawahi PT MNC Networks TBK. Kemudian, di bidang keuangan, Hari Tanu Sedibio mengendalikan PT MNC Kapital Indonesia TBK, yang fokus pada layanan perbankan, multifinance, sekuritas, manajemen aset, hingga asuransi. Di MNC, sekuritas nama Hari tercatat sebagai komisaris utama. Hari juga menduduki jabatan strategis di anak perusahaannya yang lain seperti Direktur utama di PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI, PT MNC Land TBK, dan PT GLD Property. Komisaris utama di PT MNC Sky Vision TBK, PT Global Informasi Bermutu, PT Media Nusantara, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, MNC TV. Karir politik hari dimulai pada 2011 saat ia bergabung dengan Partai Besutan Surya Paloh, Nasdem. Kala itu, Hari menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar dan Wakil Ketua Majelis Nasional Nasdem. Namun, perjalanan politiknya bersama Nasdem hanya bertahan selama 2 tahun, dan memilih pindah ke Hanura. Di Hanura, Hari dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Bapilu. Tapi pada Februari 2015, Hari memilih mendeklarasikan partai politiknya sendiri, yaitu Perindo, dan menjabat sebagai Ketua Umum hingga sekarang. Meski demikian, Perindo sebelumnya sudah diperkenalkan pada 2013 sebagai Ormas. Di tahun 2017, Hari Tanu Sedibio ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Lim Polri atas kasus dugaan ancaman kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Buda Pidana Khusus Yulianto. Dilansir kompas, ancaman itu dilontarkan hari pada Yulianto lewat SMS. Ancaman itu berisi, Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya yang masuk ke politik antara lain, salah satu penyebabnya mau memerantas oknum-oknum, pedagak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia dibersihkan. Meski demikian, hari membantah telah mengacam Yulianto. Ia mengatakan SMS itu dikirim untuk menegaskan langkahnya terjun ke dunia politik demi Indonesia lebih baik.